Toto, yang ini adalah sebagai moderator para peserta Virtual Public Lecture pada hari ini, untuk yang kelas terasian ini adalah yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita panjatkan puji syukur pada hari ini kita bisa bersilaturahim, sharing wawasan, sharing pengetahuan, dalam acara Virtual Public Lecture pada hari ini. Sebelum acara dimulai, perlu saya sampaikan pembicara pada hari ini adalah Prof. Taipo, kemudian susunan acara pada hari ini adalah pembukaan yang saya sampaikan saat ini. Yang kedua, sambutan dari Atikbud, Washington DC, USA, Prof. Kopi Rupaida. Kemudian sebetulnya berikutnya adalah Ibu Rektor, Numbu Rektor, kemarin pesan cukup dengan Prof. Kopi, sekaligus dari Atikbud dan mewakili UNPAD. Kemudian Pak Ilham, Prof. Taipo mungkin nanti sambutannya sekaligus dengan penyajian saja ya Prof. Sebelum dimulai, mungkin saya sampaikan beberapa hal dulu, ini sekaligus juga mungkin laporan. Dan untuk tahun lalu, Alhamdulillah, tahun 2020 kita sudah melaksanakan virtual public lecture, itu Prof. Taipo, Prof. Taruna, kemudian Ibu Siti Nurhayati, kemudian Prof. Romulus Gondang. Alhamdulillah itu sudah terlaksana dengan baik, dan sudah kami sampaikan daftar hadir dan sebagainya ke Atikbud. Kemudian dengan program People to People ini, Alhamdulillah kami melaksanakan tim teaching tiga mata kuliah dalam mata kuliah electrical power system, electrical circuit, new renewable energy, itu Prof. Taupik dari Calpolis University. Sudah kami laksanakan. Berkat dari kegiatan ini, kami sudah memproses sebagai dosen nomor urut pendidik, yaitu Prof. Taupik dari Calpolis University. Ini sudah terbit SK-nya. Jadi Alhamdulillah produk dari People to People ini, UNPAD ini berhasil untuk mengangkat salah satu tenaga dari Calpolis University untuk menjadi dosen dengan nomor urut pendidik. Dan mudah-mudahan untuk tahun ini juga kami persiapkan, ya mudah-mudahan Prof. Taipo bisa membantu nanti siapa-siapa yang akan menjadi dosen di UNPAD dengan kode nomor urut pendidik. Kemudian juga visiting professor ini belum karena kondisi seperti ini, padahal ruangannya khusus untuk fakultas MIPA, UNPAD, ini sudah kami persiapkan ruangan khusus ya untuk visiting professor. Nah nanti kalau Prof. Opi ke Bandung, ini mohon dilihat juga Prof. Ini ruang visiting professor, khusus untuk di fakultas MIPA. Untuk tahun 2021, ini kami sudah mempersiapkan, tadinya biologi, ini Bu Siti Nur Hayati, kemudian ini berdiskusi dengan Prof. Taipo, akhirnya pada saat ini adalah Prof. Taipo yang menyajikan dengan topik yang sesuai dengan kondisi saat ini. Kemudian Prof. Taipo juga akan memberikan, Prof. Taipo itu akan memberikan juga virtual public lecture, hanya masih konfirmasi, tetapi Prof. Taipo ini karena NUP ini sudah melaksanakan kuliah jarak jauh. Kemudian untuk kegiatan tim teaching, Alhamdulillah Prof. Taipo ini di bulan depan mungkin akan menyampaikan ini dua mata kuliah, ya mekanisme molekuler penyakit, kemudian sintesa reptida. Jadi ada dua mata kuliah dalam masing-masing empat kali pertemuan. Jadi di bulan April Prof. Taipo ini akan melaksanakan delapan kali pertemuan. Kemudian pesidik profesor ini mudah-mudahan bisa. Nah untuk NUP, saya mohon nanti Prof. Opi, kemudian Prof. Taipo bisa memfasilitasi, termasuk Prof. Taipo juga kami tunggu untuk proses NUP. Saratnya salah satunya adalah menjadi tim teaching dulu, mengajar dulu satu semester, baru bisa kita usulkan. Nah itu mungkin yang perlu kami sampaikan, dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada tahun ini. Konfirmasi dengan Prof. Romulus Gondang ini sudah berjalan, kemudian bidang komputer dan bidang fisik, matematik dengan Prof. Romulus Gondang ini juga sudah kami komunikasikan dan beliau sudah bersedia untuk penyakitannya tinggal waktunya. Saya pikir itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan dan sekaligus laporan ke Prof. Opi, Prof. Taipo, dari Aipo, kemudian ke Majestri Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Itu mungkin yang pertama. Dan yang berikutnya, yang akan menjadi berator nanti adalah Prof. Toto, Subroto, ini Guru Besar Pakul Nasmi Pak Unpad, bidang biokimia, dan ini yang menemukan dan merilis kerjasama dengan Bioparma, ini adalah tes cepat. Tes cepat untuk COVID-19 ini. dan ini juga sudah digunakan. Saya pikir itu, dan berikutnya mungkin saya mohon memberikan dua patah-patah dari Hati Kud, Washington DC, USA, untuk penyampaikan beberapa dan saran-saran sekaligus mungkin evaluasi, Bu. Karena yang kami laksanakan ini juga bukan dan perlu kami informasikan, satu lagi mungkin bahwa kepengurusan di UNPAD, khususnya di pengurus NIPA, untuk dekan, saya sudah berakhir di bulan Januari dan sekarang dekannya adalah Prof. Iman Prahayu. Sekaligus saya perkenalkan. Oleh sebetulnya, saya mohon Prof. Kopi untuk menyampaikan sambutan, arahan, sekaligus evaluasi, Bu, bagaimana pelaksanaan tahun yang lalu dan saran untuk pelaksanaan tahun ini. Terima kasih. Kami persilahkan Prof. Kopi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada MIPA UNPAD yang telah menyelenggarakan kuliah perdana ya. Ini kuliah perdana untuk program kerjasama KBRI Washington DC dengan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional Amerika Serikat Kanada dan dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Kegiatan ini sudah digagas sejak tahun 2020 di mana pertemuan-pertemuan persiapannya dengan Prof. Taifu dengan Prof. Jamal kemudian dengan para rektor anggota MRPTNI dari sejak bulan Juni, Juli Agustus dan pelaksanaan perkuliahan itu totalnya adalah sebanyak hampir 60 60 perkuliahan yang melibatkan diaspora totalnya sekitar 57 diaspora dari Amerika Serikat dan Kanada dan juga ada beberapa sebagian yang berasal dari negara Eropa yang menjadi anggota dari IMPAD ini. Kalau kita cermati berdasarkan hasil dari beberapa penyelenggara yang dilaksanakan itu hampir melibatkan 10 perubahan tinggi anggota MRPTNI mulai dari ITS kemudian UNS UNDIP dan lain sebagainya seperti UNPAD sesuai dengan kluster-klusternya. Harapannya program P2P People to People Relationship ini adalah bagaimana meningkatkan kerjasama antar diaspora akademisi di Amerika Serikat dan Kanada dengan diaspora akademisi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bisa terjalin dalam bentuk kegiatan yang lebih terstruktur. Apakah riset bersama, publikasi bersama, dan juga mungkin nanti untuk pengembangan kurikulum bersama. Saat ini perkembangan pengetahuan sangat luar biasa sangat cepat sekali apalagi dengan topik yang hari ini sangat kekinian vaksin dan virus yang saat ini sangat kita butuhkan. Bagaimana kita berbicara tentang ketahanan pangan, bagaimana agar orang tidak kelaparan. Tapi ketahanan vaksin itu juga menjadi salah satu yang harus kita prioritaskan. Khususnya Indonesia agar menjadi produsen vaksin itu mungkin keinginan dari pemerintah yang perlu kita dukung walaupun prosesnya lama, namun keseruisan ini perlu kita dukung. Apalagi ini ya Pak Dekan, Profesor Iman Rahayu selamat memiliki aset-aset luar biasa seperti Prof Toto yang secara konsisten melakukan riset, kemudian outcome-nya itu sudah branding-nya sudah nasional dengan cepat. Bahkan kalau misalnya memungkinkan nanti bisa belajar sama Prof Taifo yang sudah sangat piawai untuk bagaimana prosesnya misalnya didaftarkan ke Food and Drug Administration-nya Amerika Serikat. Bolehlah bermimpi, tidak ada yang tidak mungkin. Karena saat ini dibutuhkan sekali. Tahapan-tahapan roadmap ini barangkali oleh Pak Dekan, Profesor Iman Rahayu mungkin dalam bentuk guidance dari Prof Taifo yang mengetahui bagaimana prosesnya di sini. Bagian kecilnya Prof Taifo karena Prof Taifo pun juga sangat fokus dalam riset-risetnya. Beliau itu adalah reviewer untuk proposal-proposal penelitian berkelas food class di Amerika Serikat. Beliau itu kepiawannya sangat luar biasa aset yang sangat kami banggakan sebagai orang Indonesia di Amerika Serikat dengan kiprahnya Prof Taifo. Prof Taifo itu sangat disegani di Amerika Serikat karena konsisten di bidangnya dan juga dipercaya oleh pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan review-review proposal-proposal untuk penelitian-penelitian. Jadi apapun yang bisa diambil Prof Iman Rahayu oleh dosen-dosen muda di MIPA di kimia fisika kimia biologi ada kainannya yang dilakukan oleh Prof Taifo mudah-mudahan bisa dioptimalkan. Nah mungkin juga ini barangkali bisa dijadikan kewajiban untuk dosen mahasiswa mahasiswa di UNPA dan juga mengajak anggota anggota MRTT ini lainnya untuk lebih menggali sedalam-dalamnya apa yang dimiliki oleh Prof Taifo. Ini makhluk langka saya katakan makhluk langka Pak Taifo ini tapi beliau adalah sosok ilmuwan yang sangat rendah hati dan sangat generous mau meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang sangat luar biasa. Ini adalah anugerah untuk MRPTNI Majelis Rektor PTN Indonesia memiliki kerjasama dengan I4 dan juga Prof Taifo itu berkenan memberikan kuliah itu bukan hanya sekarang dan juga mungkin topik-topik yang lainnya jadi barangkali ini Prof Iman strukturkan dalam yang lebih terstruktur dengan Ibu Rektor mudah-mudahan ada langkah-langkah yang lebih terstruktur khususnya mengawinkan cepat ini agar lebih bisa menginternasional bahkan cepat ini bisa berkolaborasi juga dengan industri-industri yang lainnya tentu memang dibutuhkan kolaborasi dengan industri nah ini bagaimana ABG ya Triple Hilik ini Akademisi Bisnis dan Garpermen perlu ada satu tim khusus yang memang membantu ke arah sana dan saya meyakini proses membelajaran dengan Prof Taifo itu adalah suatu hal yang sudah sangat tepat sekali apalagi dengan topik yang perdana ini kemudian Prof Taifo meluncurkan topik ini ini sangat dinantikan oleh banyak pihak bahkan kuliah pertama dari Prof Taifo yang kerjasama P2P di dalam bidang yang salah itu pun juga banyak mendapatkan pujian nah kemudian mungkin saya tidak akan berlama-lama karena kita akan mendengarkan paparan dari Prof Taifo sekali lagi kami mengucapkan selamat nih kepada Prof Sudrajat yang sangat intens sekali waktu pertama kali persiapan ini bahkan saya mengatakan Prof ini ada beberapa kluster yang tidak berjalan tapi dilewat tangannya Prof Sudrajat itu langsung jadi langsung jalan dan luar biasanya itu mengalahkan kluster yang lainnya dengan jumlah kuliah umum yang hampir tiap minggu ada jadi Prof Iman ini bangga sekali kami Prof Taifo pun juga ini luar biasa surprise dengan konsistensi dari Prof Sudrajat yang mulai mengatur jadwal sampai istilahnya tebauan semua dikerjakan Orlaundor Prof Sudrajat ini pokoknya apapun dikerjakan nah ini perlu menjadi contoh dosen-dosen muda jadi mengerjakan sesuatu harus dengan penuh keseriusan contoh lah Prof Sudrajat tidak mengenal apapun istilahnya GB itu tinggal apa artinya dilainya tidak tapi beliau ini adalah profesor yang surfing melayani ini perlu menjadikan satu contoh karena kolaborasi dengan lembaga internasional ini betul-betul kita harus mengetahui teknisnya dan juga konsepnya apalagi di Amerika ya Prof Taifo kita mengerjakan hampir semuanya sendiri begitu jadi kita harus betul-betul menguasai hal-hal teknis yang lainnya jadi atas nama RRI Washington DC dari Bapak Kuasa Usaha Interim Bapak Iwan Freddy Hari Susanto dan juga hari ini itu adalah hari terakhir Duta Besar Muhammad Lutfi menjadi Duta Besar telah terlaksana serah terima dari Duta Besar Muhammad Lutfi yang diangkat menjadi Menteri Perdagangan diserahkan kepada Bapak Iwan Freddy Hari Susanto sebagai Kuasa Usaha Interim KBI Washington DC beliau menyampaikan ucapan selamat kepada Majelis Rektor Perguruan Negeri dan juga kepada Unitas Pajajaran serta kepada Prof Taifo dari 4 USA Kanada yang secara konsisten merawat merajut agar program ini berkelanjutan mudah-mudahan Prof Taifo ini bisa dilaksanakan untuk yang kluster-kluster lainnya karena topik-topik yang ini yang seperti saya katakan ini adalah mudah-mudahan menjadi salah satu topik tentang ketahanan vaksin ketahanan vaksin yang langkah-langkah selanjutnya itu seperti apa mungkin demikian yang bisa kami sampaikan sekali lagi selamat salam sejahtera untuk semua yang hadir mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari kerjasama terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atur nun Prof Popi Urpeda dan atas masukan saran dan kedepannya insya Allah kami akan lebih konsisten lagi dan perlu kami sampaikan juga Prof Popi Prof Taifo Ibu Siti Nur Hidayati bahwa di MIPA juga sekarang sudah mau produksi yang sebut dengan eksternal oral aerosol kaitan dengan COVID ini ini saya gagas sejujurnya kebulan peburuhari ini sejujurnya kebulan sejujurnya kebulan bersama Atikud Paris kira-kira apa yang bisa kita kerjakan kemudian berkerjasama dengan MTI dan sekarang tinggal proses produksi mudah-mudahan ini dalam bulan awal April ini sudah mulai produksi ini dari MIPA tim MIPA yang baik baik-mudian untuk mempersingkat waktu untuk Prof Taifo mungkin nanti langsung sekaligus dengan penyajian materinya mohon disambutan dulu langsung ke materi dan akan langsung dipimpin oleh Profesor Toto Subroto oleh sebetul kami persilakan Profesor Toto Subroto untuk menyampaikan atau untuk memimpin demoratori acara ini saya persilakan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim selamat pagi bagi peserta virtual public lecture di seluruh Indonesia dan juga selamat malam bagi yang bermukim di USA Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua terima kasih kepada Prof Sudrajat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu kegiatan virtual public lecture dalam kluster science pada pagi hari ini seperti sudah disampaikan tadi kegiatan ini terselenggara berkat bersama Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau IMPAT dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia juga atas inisiator dari atas pendidikan dan kemudian KBRI di Washington DC ya Prov POVI Tema virtual public lecture pagi ini adalah tentang vaksin dan virus Tema ini penting untuk kita pahami bersama terlebih dalam menghadapi situasi pandemi sekarang ini kita kita sangat bersyukur sekali atas kesediaan Profesor Taipo Mahmud untuk berbagi seri ilmu dan pengalamannya terkait dengan vaksin dan pirosis semoga paparannya menjadi amalan yang tak terputus bagi beliau amin Ya Allah Ya Rabbul Amin Prof Taipo adalah Profesor di sekolah tinggi parmasi dan asisten Profesor di Departemen Kimia di Oregon State University juga merupakan co-founder dan chief scientific advisor pada Gajusal Laboratories dan sebagai managing director International Indonesia Scholar Association atau kita kenal dengan I4 untuk Amerika Serikat dan Kanada beliau meraih gelar PhD tahun 97 MSC tahun 94 dari Universitas Osaka dan apotekernya tahun 91 serta sarjana tahun 89 di Universitas Sumatera Utara Kelompok risetnya mengembangkan pendekatan multidiscipline yang memanfaatkan teknologi mutakhir dalam genetika molekuler engemolohi dan kimia untuk menghasilkan obat-obat baru salah satu penemuan yang sangat menonjol adalah pengembangan dan produksi tabir surya alami mungkin nanti untuk lebih jelasnya itu apa yang disebut dengan natural sunscreen bisa audien nanti nanyakan langsung ke Prop Taipo Prop Taipo banyak sekali karya-karya yang sudah dipresentasikan kurang lebih 250 sebagai pembicaraan di luar negeri dalam berbagai seminar maupun konten juga dia seperti tadi Prop Popi sampaikan berikut adalah reviewer berbagai proposal di USA mudah-mudahan nanti bisa memberi kita semua untuk lebih baik ke depan lagi silahkan Prop Taipo untuk menyampaikan paparannya kita mempunyai waktu satu setengah jam termasuk diskusi untuk itu persilahkan hadirin untuk mempersiapkan pertanyaan yang ditulis di chat atau bisa juga nanti bertanya langsung silahkan waktunya Prop Taipo untuk menyampaikan paparannya baik Prof Totol terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Salam sejahtera pada kita semua yang saya hormati Ibu Adik Bud Washington DC Ibu Prof. Popi Rufaidah Prof. Sudrajat Prof. Imam Rahayu Dr. Siti Nur Hidayati tentunya Prof. Toto juga sebagai pembawa acara pada hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa kembali bertatap muka dengan para para guru besar dan para pengajar dan adik-adik mahasiswa sekalian dalam acara ini seperti yang sudah dijelaskan ini salah satu acara daripada kerjasama IMPAT untuk wilayah Amerika Serikat dan Kanada dalam Majelis Rektor PTN seluruh Indonesia yang sebenarnya dijembatani oleh Prof. Popi Rufaidah sebagai Adik Bud di Washington DC Tanpa inisiasi dari Prof. Popi barangkali kegiatan ini tidak akan terlaksana atau tidak ada wujudnya karena memang kegiatan seperti ini tentunya harus ada dukungan yang sangat baik dari baik pemerintah maupun dari Washington DC dari kedutaan di sini jadi teman-teman di sini juga barangkali akan lebih semangat tentunya saya berterima kasih sekali kepada Prof. Sudrajat sebagai EIC daripada bidang sains di Indonesia maupun juga berterima kasih kepada Bu Nur yang bertindak sebagai koordinator bidang biologi dari pihak I4 di sini tanpa beliau berdua ini kegiatan kita ini juga tidak akan berjalan dengan lancar terima kasih sudah meluangkan waktunya seperti yang disebutkan Prof. Popi tadi memang Prof. Sudrajat luar biasa sekali meluangkan waktu di selasalah kesubukan beliau dan saya lihat juga ternyata suka juga go west Pak Sudrajat harus go west bareng jadi saya kebetulan diminta oleh Bu Nur untuk mengisi acara di bidang biologi ini yang pertama dalam tahun ini sebenarnya kan tahun lalu sudah ada beberapa acara apa namanya virtual public lecture juga yang dikoordinasi oleh Bu Nur dan Prof. Sudrajat baik untuk membesarkan waktu izinkan saya membagi atau share slide saya jadi sebenarnya dengan apa dari bincang-bincang Bu Nur kita putuskan untuk berdiskusi tentang virus dan vaksin sesuai dengan tren saat ini dan saya kira secara pribadi saya mempunyai beberapa target dalam hal memberikan seminar dalam hal ini karena pertama sesuai dengan keadaan saat ini di mana kita mengalami musibah secara internasional dengan adanya COVID-19 ini kemudian dari apa yang saya amati ternyata banyak sekali kekurangan dalam hal pengetahuan dalam bidang virus dan vaksin baik di masyarakat secara umum maupun malah di tingkat-tingkat akademia jadi pada awal-awal dulu tahun lalu itu banyak sekali kita baca atau kita terima laporan-laporan atau malah di media masa berita-berita tentang virus COVID-19 yang dari cara menulis saya kita tahu bahwa saya yang menulis itu nggak mengerti sama sekali tentang virus atau vaksin kadang-kadang antara virus dengan bakteri campur adukan tapi Alhamdulillah semua itu segala sesuatu ada hikmahnya dengan adanya pandemik corona ini saya lihat makin banyak orang yang belajar tentang virus dan vaksin jadi yang tadinya tidak peduli barangkali dalam setahun belakangan ini semua menjadi ahli jadi pada hari ini tentunya saya tidak ingin mengajarkan atau menjelaskan terlalu detail tentang virus dan vaksin tapi lebih mengarah ke refreshing dan barangkali juga nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi tanya-jawab jadi barangkali saya akan menghabiskan sekitar 30-40 menit menyampaikan ini saya presentasi saya kemudian barangkali kita sambung dengan diskusi dan insya Allah kalau ada pertanyaan kalau bisa saya jawab nanti saya jawab kalau tidak bisa nanti saya minta Prof. Toto yang menjawabnya baik jadi sebenarnya saya tidak ingin hanya fokus ke COVID-19 tapi karena ini program P2P yang tujuannya berbagi pengetahuan dengan mahasiswa mahasiswa di Indonesia juga baik tentunya juga dengan staff akademisi di sana jadi akan saya coba untuk meng-covernya secara agak lebih luas terutama karena penyakit virus ini tentunya banyak sekali coronavirus itu hanya satu dari sekian banyaknya penyakit virus yang kita alami bahkan setiap tahunnya kita mengalaminya jadi banyak sekali yang disebut dengan common viral diseases macam common cold dan influenza jadi kalau di Indonesia common cold dengan influenza itu sepertinya dicampur-adukkan jadi kalau orang kena batuk atau pilek-pilek sedikit katanya saya kena flu tapi sebenarnya yang benar-benar flu itu beda benar flu itu sebenarnya apa namanya simptomnya itu beda jadi common cold ini biasanya disebabkan oleh rhinoviruses coronavirus adenovirus makanya coronavirus itu sebenarnya sebenarnya menyebabkan ini juga flu-flu ringan yang selalu kita alami oleh karena itulah pada awalnya ketika covid-19 ini meruah atau muncul banyak sekali atau sebagian orang menganggap remeh yang menganggap enteng bahkan mengatakan itu kan hanya virus yang biasa yang menyebabkan common cold ternyata covid-19 ini agak beda walaupun sama-sama coronavirus kemudian influenza virus tentunya flu sebenarnya flu burung dan sebagainya itu nah itu dari jenis virusnya sendiri sudah sudah berbeda sekali dengan common cold atau dengan coronavirus tentunya kita tahu herpes misel atau campak mam rubella hepatitis nah itu kan semua selalu kita dengar kemudian chicken pox atau ini cacar air terus singel polio tentunya polio ini dulu juga menjadi masalah yang sangat luar biasa sekali secara internasional dan di Amerika sendiri pada tahun 1950-an misalnya itu sangat ditakutkan sekali karena misalnya anak-anak kecil pergi berenang saja itu bisa kemungkinan kena polio jadi bagi orang tua tentunya itu suatu masalah atau ketakutan yang sangat besar sekali tapi tentunya dengan adanya vaksin polio maka ketakutan itu sekarang hampir tidak ada walaupun diharapkan polio itu bisa di eradikasi ternyata sampai saat ini masih ada juga kasus-kasus polio kemudian smallpox atau cacar nanah ini tentunya sudah ter-eradikasi jadi tidak ada lagi tidak jadi masalah tapi bagi Prof. Sudraja dan bahkan saya sendiri itu tentunya kita sudah mengalami masih kecil dulu di cacar apa namanya di vaksin cacar jadi sampai ada bekasnya akan di tangan atau di paha kemudian food and mouth disease jadi banyak sekali penyakit-penyakit virus yang kita alami sehari-hari tapi yang cukup menakutkan tentunya apa yang disebut dengan emerging viral diseases emerging viral diseases inilah penyakit-penyakit virus yang tidak kita ketahui sebelumnya jadi baru muncul barangkali selama 40 tahun 50 tahun sebelakangan ini itu banyak sekali penyakit-penyakit virus yang tidak kita ketahui sebelumnya dan yang parahnya lagi penyakit-penyakit ini bisa menyebar sangat cepat sekali di seluruh dunia karena tentunya dengan teknologi penerbangan dan sebagainya itu perpindahan penduduk atau perpindahan manusia dari satu daerah ke daerah lain itu sangat cepat sekali jadi sebelum COVID-19 ini itu tahun 2019 itu sekitar 4,5 miliar orang yang travel dengan menggunakan pesawat belum lagi kereta api dan sebagainya jadi satu penyakit atau satu outbreak di satu daerah satu negara itu bisa cepat sekali menyebar ke negara-negara yang lain jadi yang seperti penyakit SARS yang pertama yang di Cina juga itu baru ketahuan hari itu hari selanjutnya sudah ditemukan juga di Toronto misalnya jadi itu sangat luar biasa sekali bagaimana penyakit ini sekarang bisa menyebar sangat luar sekali oleh karena itu banyak negara-negara tentunya mempunyai satu tim khusus yang memonitor kejadian-kejadian seperti ini sehingga mereka bisa membuat keputusan-keputusan yang cepat untuk menghindari menyebarnya atau menghindari masuknya penyakit-penyakit seperti SARS ini atau COVID-19 ini ke negara mereka terus yang menjadi masalah tentunya tidak tidak ada atau tidak banyak obat-obat yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit virus jadi tidak seperti antibiotik obat-obat virus itu sangat langka kecuali untuk penyakit-penyakit virus tertentu seperti HIV misalnya atau herpes itu tentunya banyak obat yang ada saat ini jadi salah satu atau contoh-contoh dari virus ini misalnya saja HIV kan itu sebelum tahun 1980 itu kita tidak tahu itu HIV walaupun barangkali sudah ada tapi itu baru tahun 1980 diketahui adanya HIV yang bisa menyebabkan penyakit AIDS itu kebetulan karena banyak juga orang-orang yang terkenal yang meninggal karena itu jadi masalahnya menjadi lebih ter ini terfokus jadi semua pada melihat dan waktu itu juga tidak ada obat yang bisa mengobatinya dan orang yang kena biasanya meninggal itu cukup menakutkan tapi Alhamdulillah setelah beberapa tahun tahun sekitar 1987 baru mulai obat-obat dihasilkan dan saat ini sebenarnya walaupun kena HIV atau HIV itu kalau obatnya cukup dan sebagainya biasanya tidak ada masalah artinya bisa hidup lebih panjang kemudian Ebola kita ada Ebola virus di Afrika ini juga luar biasa karena jika kena Ebola itu sebagian besar meninggal terus ada marber ada dengue tentunya di Indonesia sudah menjadi langganan saat ini tapi sebelumnya juga tidak banyak diketahui kemudian SARS-1 hepatitis C misalnya dulu itu waktu pertama-tama ditemukan hepatitis C ini disebut hepatitis non-A non-B karena tidak A tidak B jadi tidak mengerti ternyata beda kemudian dinamai hepatitis C kemudian tentunya kita tahu sekarang hepatitis D ada hepatitis E jadi A, B, C, D, E kemudian nipah virus nipah virus ini juga ditemukan sebenarnya di kampung nipah di Malaysia ini juga sebelumnya tidak diketahui tapi belakangan diketahui ternyata ini berasal dari kelelawar jadi banyak sebenarnya penyakit-penyakit virus yang baru ini berasal dari hewan kemudian mers seperti ini juga berangkali mers itu dari untai itu juga coronavirus yang di Saudi Arabia kemudian SARS-CoV-2 tentunya coronavirus seperti yang sudah kita ketahui saat ini jadi seperti yang saya sebutkan tadi barangkali hikmahnya itu makin banyak masyarakat yang lebih tahu tentang virus itu bagaimana dan akibatnya bagaimana dan tentunya kita ketahui sekalian bahasanya coronavirus SARS-CoV-2 ini memang cukup dan sangat berbahaya sebenarnya dibandingkan dengan ebola itu SARS-CoV-2 itu tidak begitu berbahaya kalau ebola itu tingkat kematiannya sangat tinggi sekali SARS-CoV-2 itu sebenarnya tidak tapi justru yang sangat tidak berbahaya itu yang membuat masalah yang luar biasa karena apa karena ternyata SARS-CoV-2 ini tidak persentaj kematiannya itu tidak terlalu tinggi tidak di atas 50% seperti ebola itu malah di atas 50% kalau SARS-CoV-2 itu barangkali hanya 3% 4% tapi masalahnya karena itu orang jadi tidak menganggap ini sesuatu yang berbahaya tapi bagi orang yang rentan ini mematikan nah disitu bedanya jadi seperti banyak orang tergelinjir karena batu kerikil yang kecil kemudian masalahnya dengan SARS-CoV-2 ini tentunya banyak orang yang terinfeksi tapi tidak menunjukkan simptom jadi dia itu bertindak atau rolnya itu sebagai penyebar karena dia tidak sakit tapi sudah punya virusnya jadi sebenarnya ebola itu lebih cepat tertangani karena ketahuan langsung kalau orang kena itu langsung meninggal atau langsung sakit berat langsung diisolasi jadi penyebaran itu bisa dihindari kalau SARS-CoV-2 itu barangkali banyak yang jalan-jalan di mal itu walaupun kelihatan sehat tapi mereka membawa virusnya dan kalau kena ke kita yang memang barangkali ada ini ada masalah kesehatan dan barangkali juga secara genetik agak berbeda ya itu menyebabkan kematian nah itu saya kira masalahnya dengan SARS-CoV-2 kemudian juga banyak virus-virus atau viral infeksi itu sebenarnya yang bisa menyebabkan kanker jadi tentunya rasanya kok bisa kok aneh ternyata banyak seperti human papilloma virus misalnya itu bisa buat cervical cancer makanya kan sekarang ada vaksin untuk cervical cancer tapi sebenarnya vaksinnya itu untuk human papilloma virusnya yang menyebabkan cervical cancer ini sama dengan virus yang menyebabkan kutil yang membuat kutil kalau dikulit nah ini kalau menginfeksi daerah ini apa kemaluan itu menyebabkan cancer kemudian ada human antisel lipotropic virus type 1 itu juga bisa menyebabkan leukemia jadi virus ini sebenarnya hampir sama dengan HIV ini retro virus dan bisa menyebabkan penyakit leukemia dan linfoma kemudian tentunya kita tahu hepatitis B dan hepatitis C itu bisa menyebabkan liver cancer jadi seperti yang saya sebutkan tadi ada yang A dan E A dan E itu biasanya disebarkan melalui makanan atau air yang terkontaminasi tapi biasanya tidak menyebabkan liver cancer tapi kalau B dan C ini bisa menyebabkan cirrhosis dan liver cancer kemudian ada yang disebut dengan human herpes virus type 8 ini yang menyebabkan kaposi sarcoma biasanya yang pasien yang mendapat penyakit AIDS biasanya berkembang dia juga mendapat infeksi daripada virus ini dan berlanjut dengan terbentuknya kanker juga baik barangkali hanya mengingatkan saja definisi daripada virus tentunya kita tahu itu suatu agent yang sangat kecil sekali tapi mereka itu hanya bisa mereplikasi di dalam sel-sel yang hidup apakah binatang atau tumbuhan maupun bakteri jadi bakteri juga bisa terinfeksi oleh virus karena apa? karena virus itu tidak dia itu metabolismenya tidak lengkap jadi yang kebanyakan virus itu hanya mengandung asam nuklear seperti DNA atau RNA kemudian yang dibungkus dengan protein atau ada protein jadi tentunya untuk mereplikasi mereka membutuhkan building blocks dan membutuhkan enzim-enzim dari host jadi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri sendiri kemudian juga virus itu ada yang sangat stabil dan ada juga yang sangat tidak stabil jadi oleh karena itulah waktu SARS-CoV-2 atau COVID-19 virus ini baru ditemukan itu masih simpang jadi ada yang bilang wah ini hati-hati jangan nyentuh tempat-tempat yang pernah disentuh orang jadi kalau ditanya berapa lama virus ini bertahan di luar kita tidak tahu saat itu jadi setelah banyak study tentunya sekarang lebih tahu tentang virus ini jadi itu biasa jadi kadang-kadang kalau misalnya para ahli saintis misalnya memberi jawaban yang tidak ini ya tidak straightforward karena memang harus dimaklumi juga karena banyak sekali variasi-variasi atau perbedaan-perbedaan dari virus itu jadi sebelum ada penelitian yang benar itu kadang-kadang sulit untuk dinyatakan dengan jelas kira-kira apakah ini sangat stabil atau tidak stabil tapi tentunya virus ini biasanya bisa berpindah dari host ke host karena mereka membutuhkan tempat untuk replikasi jadi itu juga yang menyebabkan mereka itu sangat infeksius baik kemudian kalau kita lihat dari strukturnya juga sangat berbeda-beda sekali ini saya hanya memberikan beberapa gambar saja untuk memberi ini hanya contoh jadi ada virus itu ada yang hanya mengandung DNA kemudian juga ada yang hanya mengandung RNA tapi tidak ada yang mengandung dua-duanya jadi DNA-nya juga ada yang double-stranded ada yang single-stranded RNA-nya juga begitu ada yang single-stranded atau yang double-stranded kemudian size-nya juga berbeda-beda kemudian ada juga virus seperti HIV ini ini yang disebut dengan retrovirus karena dia menggunakan RNA-nya sebagai pemula kemudian membuat DNA dari RNA jadi itu yang disebut dengan retrovirus karena agak berbalik arahnya biasanya kalau kita ingat pelajaran biokimia central dogma of biochemistry central dogmanya itu kan dari DNA ke RNA dari RNA ke protein tapi kalau dalam hal HIV ini justru dari RNA dulu baru ke DNA kemudian baru buat protein jadi ini hanya sekedar kira-kira bagaimana jenis-jenis virus yang ingin saya lebih dalam sebenarnya hanya dua pertama influenza virus karena influenza virus ini menyebabkan penyakit influenza ke manusia secara tahunan walaupun bagi kita barangkali sudah biasa cuma influenza tapi sebenarnya dari zaman ke zaman itu selalu ada epidemic pandemik atau justru pandemik influenza yang membunuh jutaan orang juga jadi sebenarnya influenza virus itu kalau menurut saya lebih mengirikan sebenarnya daripada COVID-19 akan saya jelaskan kenapa karena influenza virus itu sebenarnya ada beberapa tipe tapi influenza virus itu membawa RNA sebagai genomnya itu dalam bentuk segmen jadi ada 8 segmen ada 8 RNA di dalam influenza virus itu sementara COVID itu hanya 1 walaupun tentunya lebih besar lebih panjang kemudian di influenza virus ini juga seperti kita tahu di COVID itu banyak spike namanya jadi ada yang disebut dengan hemagglutinin terus ada yang namanya neuraminidase hemagglutinin ini sendiri ada 18 subtypes fungsinya untuk attachment dan penetrasi jadi attachment atau penetrasi ini virus ini bisa mencari sel yang dia infeksikan dan itu sebenarnya selnya itu sangat spesifik kebanyakan di daerah pernafasan kita daerah pernafasan dan paru-paru makanya kalau kita kena influenza itu yang diserak di daerah pernafasan dan paru-paru daerah-daerah lain tidak karena ternyata di permukaan sel-sel pernafasan itu di tenggorokan misalnya itu ada glikoprotein tertentu yang memang menjadi tujuan atau yang cocok dengan hemagglutinin daripada influenza virus kemudian ada yang namanya neuraminidase nah ini spike yang lain juga yang fungsinya untuk melepaskan virus itu setelah mereka berkembang biak di dalam sel jadi banyak obat-obatan yang digunakan untuk menginhibisi daripada enzim ini neuraminidase jadi influenza virus atau influenza penyakit influenza itu dari tahun ke tahun seperti yang saya sebutkan tadi itu kadang-kadang itu menyebabkan pandemi juga jadi barangkali banyak yang mendengar itu pandemi di tahun 1918 nah itu disebut itu disebabkan oleh jenis dari influenza H1N1 ini ternyata sebenarnya berasal dari dari burung afian influenza yang tiba-tiba bisa menginfeksi manusia tentunya karena bukan influenza manusia jadi kita tidak punya kita tidak punya sistem imun yang bisa melawan virus influenza tadi itu yang menyebabkan pandemi pada saat itu dan kebanyakan sebenarnya yang menjadi korban itu justru anak-anak muda nah anak-anak muda kebetulan pada tahun 1918 itu barangkali kita ingat itu perang dunia pertama ya jadi banyak sekali tentara-tentara muda-muda yang tinggal di barak-barak yang berdekatan nah mereka banyak yang menjadi korban daripada influenza pandemi ini justru yang tua-tua yang imun sistemnya rendah justru malah tidak terlalu terdampak karena yang membunuh manusia itu dari influenza ini sebenarnya bukan virusnya sendiri tapi respon tubuh kita yang disebut dengan cytokine storm yang muda yang mempunyai respon yang sangat kuat itu justru yang terdampak dalam hal ini jadi setelah itu tahun 1957 dan seterusnya jadi kan banyak kita dengar itu influenza itu yang adanya H591 H5N1 H1N1 dan sebagainya nah ini secara serologi mereka itu berbeda dari satu semua virus itu mengalami mutasi jadi terutama virus-virus RNA virus-virus DNA sebenarnya lebih stabil virus RNA itu lebih tidak stabil jadi selalu termutasi dua penyebabnya karena secara kimia juga RNA itu lebih tidak stabil daripada DNA yang kedua sewaktu melakukan replikasi itu RNA itu kan harus direplikasi nah enzim yang melakukan replikasi itu namanya RNA polimeris jadi sebenarnya RNA polimeris itu proof readingnya lebih jelek artinya kadang-kadang RNA polimeris atau DNA polimeris itu mereplikasi RNA atau DNA itu kadang membuat kesalahan tapi kalau dalam hal DNA polimeris itu proof readingnya bagus tapi RNA polimeris enggak jadi makanya RNA virus itu lebih cepat dia termutasi tapi kalau mutasinya sedikit hanya merubah proteinnya sedikit saja itu disebut dengan antigenic drift tapi dalam hal influenza virus yang saya sebutkan tadi karena dia itu segmented jadi ada 8 segmennya nah kadang-kadang bisa jadi antigenic shift artinya kalau ada dua influenza virus satu misalnya H1N1 satu H2N2 nah kalau dua jenis virus ini menginfeksi satu host misalnya ini kan dari ASEAN dari burung ini dari manusia tapi dua-duanya bisa menginfeksi babi misalnya ASEAN virus biasanya tidak menginfeksi human human virus juga enggak menginfeksi ASEAN tapi dua-duanya bisa menginfeksi babi nah di dalam tubuh babi inilah terjadi genetik reasortment genetik reasortment tiba-tiba sebagian genetiknya itu berasal dari dari ASEAN atau flu burung sebagian dari flu manusia nah akibatnya ini menghasilkan satu jenis flu influenza virus yang baru nah kalau influenza virus yang baru ini bisa menginfeksi manusia tentunya kita tidak mempunyai imun yang bisa menangkalnya nah itu yang terjadi sebenarnya dalam tahun 1987 kemudian tahun 68 juga jadi reasortment lagi menghasilkan flu virus yang baru dan sebagainya jadi influenza virus ini sangat ada gemanya ya baik nah bagaimana dengan SARS-CoV-2 seperti yang saya sebutkan tadi coronavirus SARS-CoV-2 ini sebenarnya juga RNA virus jadi tapi dia itu tidak segmented jadi hanya mengandung positif RNA single stranded kemudian ada envelope virion nah envelope ini sebenarnya berasal dari sel kita tapi ada spike yang dimasukkan oleh virus tadi nah inilah yang menjadi apa namanya ya menjadi antena bagi pada virus tadi untuk mendeteksi sel yang ingin diinfeksi oleh virus tadi nah barangkali sudah kita ketahui bahwasannya reseptor bagi pada SARS-CoV-2 itu disebut dengan H2 ini sekedar apa saja secara cepat bagaimana virus tadi sebenarnya mendeteksi atau berikatan dengan H2 kemudian ini terjadi endocytosis namanya jadi virus tadi masuk ke dalam sel kemudian dilepaskanlah RNA genome-nya RNA-nya itu positif strand jadi untuk replikasi tentunya akan dihasilkan negatif strand kemudian dari negatif strand ini digunakan lagi sebagai template untuk menghasilkan positif strand nah ini yang disebut dengan polimeris tadi RNA polimeris nah ini dari viralnya viral RNA polimeris kemudian yang positif strand bisa juga bertindak sebagai messenger RNA yang bisa digunakan untuk menghasilkan protein nah kemudian protein daripada virus tadi dan RNA-nya sendiri semua itu digabung menjadi satu kemudian dihasilkanlah virus-virus yang baru yang kemudian dilepas daripada sel kita ini sel manusia jadi seperti yang saya sebutkan tadi lipid bilayer membran ini sebenarnya berasal dari sel kita tapi spike-nya sendiri berasal dari virus tadi yang diproduksi berasalkan daripada messenger RNA daripada virus tadi nah tentunya kita ketahui bahasanya COVID-19 ini menyebabkan berbagai penyakit berbagai penyakit artinya itu simptomnya itu banyak sekali bermacam-macam jadi tentunya kita ketahui juga bahasanya virus tadi menggunakan H2 reseptor sebagai jalan masuk ke dalam sel melalui endocytosis nah H2 itu kan sebenarnya sangat penting bagi tubuh kita sel-sel kita terutama di bagian endothelial nah H2 itu kan berhubungan dengan angiotensin yang yang mengatur angiotensin 2 ini kan mengatur daripada kontriksi daripada pembuluh darah kita nah kalau H2 ini diblok sama virusnya tentunya itu satu bisa menyebabkan direct cytotoxic efek tapi juga bisa mengganggu regulasi daripada pembuluh darah jadi pembuluh darah itu kadang-kadang kontriksi kadang-kadang dilatasi untuk mengatur tekanan darah kemudian volume dari darah itu sendiri nah kalau itu terganggu tentunya akan menyebabkan masalah di dalam tubuh kita kemudian kemungkinan yang lain juga ini bisa juga mengganggu endothelial cell menyebabkan damage atau apoptosis atau self-killing nah kalau udah begitu kan kalau endothelial cell-nya sudah rusak tentunya fibrino lisisnya turun dan thrombin production-nya naik nah kalau udah thrombin production-nya naik terjadilah blood coagulation coagulasi darah itu yang menyebabkan kuali coagulasi yang berangkali disebabkan oleh virus ini nah kalau coagulasi udah banyak tentu inflamasi naik kalau inflamasi naik thrombosis juga menjadi diaktifkan lagi jadi ini merupakan sesuatu masalah sebenarnya yang lebih menyebabkan masalah ke pasien-pasien yang sudah lebih senior dibandingkan dengan anak muda kemudian tentunya ada yang disebutkan juga dysregulasi imun respon cytokinin release atau yang disebut dengan cytokinin atau cytokine storm tapi saya kira ini walaupun kemungkinannya ada tapi ini bukan sesuatu yang dominan dalam hal COVID-19 ini barangkali yang lebih dominan itu yang berhubungan dengan darah sel koagulasi darah nah barangkali kita juga sudah mendengarkan bahwasanya yang terdampak itu bukan hanya paru-paru tapi banyak sekali organ-organ tubuh lain yang terdampak di paru-paru sendiri walaupun ini sebenarnya gambar CT scan daripada pasien yang sudah kena COVID-19 ternyata walaupun sudah sembuh itu masih terlihat bekas-bekas damage bekas-bekas kerusakan daripada COVID-19 tadi walaupun sudah sembuh dan belakang ini di news juga kita lihat ada pasien yang sudah berbulan-bulan kena COVID-19 tidak semua sembuh artinya itu barangkali ininya virusnya sudah enggak ada tapi tetap juga tidak merasa sehat ternyata banyak juga masalah dengan teologik termasuk rasa tidak bisa merasakan makanan misalnya dan stroke juga masalah di ginjal masalah di hati dan banyak juga yang kena diari tentunya jantung termasuk masalah yang besar jadi banyak juga yang senior yang mengalami gangguan jantung akibat daripada COVID-19 ini kemudian juga banyak gatal-gatal dan sebagainya jadi luar biasa sekali sebenarnya COVID-19 ini tapi seperti yang saya sebutkan tadi itu barangkali tergantung dari manusianya jadi banyak juga manusia yang mengalami infeksi COVID-19 tapi tidak merasa apa-apa tapi yang merasakan akibatnya itu kadang-kadang fatal kebanyakan fatal kemudian juga barangkali genetik juga memainkan keranaan penting di sini walaupun baru belakangan ini saja setelah dilihat data seluruh dunia itu dilihat itu kenapa banyak negara-negara barat seperti Amerika Serikat Itali dan Itali Spanyol itu justru banyak yang kasusnya banyak kasus dan banyak yang meninggal sementara banyak negara-negara lain terangkali juga ini belum tentu hati-hatian itu sama tapi justru kurang banyak kasusnya jadi barangkali kemudian obesitas juga barangkali memainkan peranan penting jadi seperti yang saya sebutkan tadi masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui secara jelas tapi tentunya dengan banyaknya data-data yang ada sekarang sudah lebih dari setahun barangkali makin banyak yang akan kita pelajari dari COVID-19 ini nah kalau kita ingin berbicara tentang vaksin tentunya kita berbicara tentang imun sistem nah imun sistem itu tentunya sangat kompleks sekali ada yang disebut dengan innate immunity ada yang disebut dengan adaptive immunity required immunity jadi ini immunity bawaan ini immunity yang kita dapatkan jadi kalau bawaan itu misalnya physical defense kulit dan sebagainya itu kan itu imun sistem kita juga kemudian chemical dan biochemical defense chemical misalnya air luna kita itu juga mempunyai kekuatan imunitas air mata juga misalnya selular defense misalnya sel-sel darah putih makrofit neutrophil atau eosinophil dan sebagainya termasuk mast cell misalnya kemudian adaptive immunity termasuk antibody mediated immunity nah inilah yang berusaha dengan vaksin kemudian ada yang disebut sel mediated immunity nah ini yang misalnya cytotoxic cell jadi T-cell yang bersuat cytotoxic itu bisa membunuh juga atau melindungi kita dengan menggunakan sel tadi nah vaksin tentunya bukan sesuatu yang baru tentunya vaksin itu sendiri ditemukan lebih dari 200 tahun yang lalu ketika Edward Jenner mencoba smallpox vaksin jadi berdasarkan observasi aja ternyata banyak mate-mate orang yang memerah sapi itu ternyata imun dia terhadap cacar nanah setelah dia perhatikan ternyata berangkali orang-orang itu karena sudah terbiasa terkontaminasi atau terinfeksi dengan cacar daripada sapi jadi dicoba percobaannya menggunakan cowpox menggunakan ini nanah daripada pasien yang terinfeksi cacar sapi itu diberikan kepada si James Pipp ini umur 10 tahun kemudian diekspos dia dengan cacar nanah dan ternyata dia menjadi resistan terhadap cacar nanah ini yang pertama sekali menunjukkan bahwasannya immune system itu memang bisa melindungi kita dari penyakit infeksi tentunya saat ini impossible melakukan penelitian seperti ini tapi namanya saat itu 200 tahun yang lalu barangkali hal-hal seperti ini biasa dilakukan jadi barangkali tidak perlu kita debatkan lagi manfaat dari vaksin tadi jadi saat ini banyak sekali vaksin yang digunakan untuk influenza MMR polio hepatitis rabies dan sebagainya jadi apa yang terjadi sebenarnya kalau kita mendapat vaksin atau bahkan kalau kita mendapat infeksi dari virus tentunya di dalam tubuh kita itu sel-sel innate immune sel kita seperti makrovage dan sebagainya akan merespon ini tol-like reseptor ini sebenarnya reseptor yang mereka gunakan untuk mendeteksi bahan-bahan asing yang masuk ke dalam tubuh jadi immune sistem kita itu tahu mana self yang mana non-self jadi dia biasanya tidak akan mengatak tubuh kita sendiri tapi kalau ada sel-sel luar yang buka dari tubuh kita dia akan mendeteksi kecuali kalau immune systemnya rusak jadi auto immune disease dan sebagainya itu lain lagi ceritanya kemudian setelah makrofage misalnya makrofage disebut makrofage karena bisa mengenggolf atau bisa memakan protein atau virus dan sebagainya itu bisa mempresentasikan daripada bagian-bagian dari virus itu yang disebut dengan antigen presented cell dia bawa ke lymph node atau kelenjar getah kemudian itu yang dipresentasikan ke sel-sel immune kita seperti misalnya CD40 cell jadi berdasarkan informasi tadi apakah CD40 cell tadi kemudian mengeluarkan cytokines dan sebagainya mengaktifasi B-cell kemudian B-cell tadi berubah jadi plasma cell dan menghasilkan antibody jadi nah ini spesifik jadi spesifik terhadap anti-get daripada virus tadi nah antibody yang pertama dihasilkan sebenarnya immunoglobulin M tapi ini hanya terutama kalau kita mendapatkan vaksinasi vaksinasi itu biasanya menghasilkan immunoglobulin M tapi biasanya umurnya hanya satu minggu kemudian setelah itu akan diproduksilah immunoglobulin G IgG kemudian tentunya B-cell juga bisa berubah menjadi memory cell nah inilah yang sebenarnya menjaga kita pada saat kita mendapat infeksi dari antigen yang sama di kemudian hari tentunya ini berdasarkan seberapa lama memory cell ini bertahan di dalam tubuh itu yang membuat perbedaan vaksinasi tadi apakah bisa bertahan 6 bulan atau sekali vaksinasi bisa sumur hidup dan sebagainya itu tergantung dari berapa lama memory cell tadi bertahan di dalam tubuh kemudian tentunya juga bisa misalnya T-cell terutama CDA T-cell ini yang disebut dengan cytotoxic T-cell nah itu juga bisa mendeteksi sel-sel yang sudah terinfeksi oleh virus tadi dan akan membunuh sel-sel kita yang sudah terinfeksi tadi baik tentunya kita mendengar berbagai jenis vaksin saat ini sebenarnya kebanyakan dari vaksin-vaksin tadi yang berbeda itu cara memproduksinya atau teknologi yang digunakan untuk menghasilkan vaksin-vaksin tadi jadi kalau sebelumnya itu misalnya vaksin influenza itu banyak menggunakan telur telur itu diinkubasi atau diinfeksi dengan influenza virus kemudian virus yang tadi dilemahkan dan sebagainya itu yang buat vaksin tapi saat ini seperti kita ketahui banyak sekali teknologi-teknologi lain yang digunakan apakah viral factor atau DNA atau RNA dan sebagainya nah untuk COVID-19 sendiri gara-gara karena ini masalah yang baru semua orang terkejut dan ingin membantu oleh karena itu banyak sekali di seluruh dunia lebih dari 250 institusi atau maupun syarikat yang mendevelop vaksin COVID-19 ini dan menggunakan berbagai-bagai platform atau teknik atau teknologi yang klasikal teknologi misalnya virus yang tidak inaktivasi nah itu sudah digunakan untuk polio rabia hepatitis A dan sebagainya kemudian ada yang menggunakan virus yang live attenuated seperti MMR kemudian ada yang menggunakan protein saja ini protein kombinan protein ini sudah digunakan metode-metode seperti ini tapi yang belakangan ini yang lebih masih percobaan dan sekarang sudah digunakan misalnya viral factor nah ini VSV Ebola vaksin misalnya kemudian untuk COVID-19 menggunakan adenovirus kemudian RNA vaksin yang kita ketahui saat ini seperti yang dibuat oleh Moderna atau dibuat oleh Pfizer itu RNA vaksin kemudian juga ada yang disebut dengan antigen presenting cell nah ini yang sedang dikembangkan di Indonesia saya kira baik jadi saya kira sebentar lagi akan selesai nah ini selama ini yang sudah kita lihat yang sudah mulai digunakan adalah menggunakan inactivated wall virus Sinovac itu menggunakan platform yang lebih tradisional kemudian protein Ajifan sebenarnya ini belum digunakan tapi sudah sebenarnya GHG Sanofil menghentikan phase 2-nya sementara tapi sekarang sudah mulai lagi kemudian adenovirus base nah ini yang AstraZeneca kemudian Johnson atau Johnson & Johnson kemudian yang di Rusia juga kemudian ada mRNA base vaksin itu yang Moderna Pfizer yang sekarang ini digunakan di Amerika jadi tentunya banyak juga masyarakat yang khawatir dengan vaksin ini kenapa karena dalam development vaksin itu biasanya kan membutuhkan waktu yang panjang 10 tahun itu dari mulai pre-clinical phase 1 phase 2 dan sebagainya tapi untuk COVID-19 karena urgency karena ini sangat berbahaya sekali oleh karena itu dipercepat ini fast track dalam waktu 2 tahun kurang dari 2 tahun ini sudah mendapat izin tentunya emergency use daripada vaksin tadi tapi sebenarnya teknologi yang digunakan sebenarnya sudah didevelop berpuluh-puluh tahun walaupun mRNA ini baru tapi teknologinya tidak baru sebenarnya sudah diusahakan untuk dikembangkan jadi barangkali hikmahnya adanya COVID-19 ini profilnya menjadi lebih cepat nah bagaimana mRNA vaksin ini bekerja tentunya mRNA tadi saya bilang mRNA itu sangat tidak stabil jadi harus dipakai dalam lipid nanopartikel nah dalam lipid nanopartikel itulah nanti diendocytos kemudian dirilis ke dalam sel oleh ribosome ini yang digunakan sebagai template untuk menghasilkan protein daripada virus tadi tapi ini tentunya hanya satu protein kecil jadi tidak akan menyebabkan penyakit tapi karena proteinnya itu asing ini yang menjadi antigen bagi tubuh kita untuk membuat antibodi jadi setelah dihasilkan protein tadi seperti yang saya sebutkan tadi antigen presenting sel inilah yang akan mengaktifkan imun B-sel dan T-sel kemudian dihasilkan apakah cytotoxic T-sel ataupun antibodi seperti imunoglobulin M dan imunoglobulin G nah ini hanya sebagai penutup ini sebenarnya vaksin yang saat ini sudah digunakan yang dari Pfizer BioNTech Moderna Johnson & Johnson nah ini RNA messenger RNA vaksin kemudian nah ini tiga termasuk yang dari Rusia ini yang menggunakan adenovirus vaksin kemudian yang Sinovac dan Sinovac ini menggunakan wholesale inactivated vaksin kemudian sebenarnya di India juga sedang dikembangkan tapi saat ini belum di approve untuk digunakan saya kira demikian dari saya mohon maaf agak panjang jadi kalau ada pertanyaan dan diskusi saya akan senang untuk menjawabnya terima kasih baik terima kasih Prof Taipo ini paparan yang sangat menginspirasi kita ya menambah wawasan kita semua dalam kaitan dengan virus dan vaksin ya Prof Taipo ya itu juga mungkin tantangan bagaimana Indonesia itu bisa mandiri dalam membuat vaksin ini terutama dalam keleban ini apa global sekarang ini ya orang berbut vaksin ini gimana kita bisa mandiri membuat vaksin apalagi virusnya terus bermutasi terima kasih Prof Taipo dan kita masuk ke sesi tanya-jawab atau diskusi kami persilahkan boleh bertanya melalui ini chatting maupun langsung ya menanyakan ke Prof Taipo ini ada satu di chat ya Prof Taipo apakah kualitas vaksin dapat memperlama dari memori sel untuk antigen tersebut berapa lama juga pembuatan antibodi tubuh pada antigen yang masuk terakhir dalam waktu berapa lama sebuah virus dapat bermutasi karena sudah ada jenis varian baru tahun 2001 ini ini namanya tidak jelas silahkan Prof Taipo baik terima kasih Prof Taipo terima kasih atas pertanyaannya jadi biasanya setelah vaksinasi itu membutuhkan berakali 5-7 hari sebelum tubuh kita mulai membentuk antibodi jadi jangan merasa setelah divaksinasi wah sudah bebas bisa langsung jalan-jalan tanpa menggunakan masker dan sebagainya jadi tubuh kita membutuhkan waktu karena prosesnya tadi saya tunjukkan itu harus melalui proses seluler dari makrofagenya antigen presenting sel terus dia mengaktifkan B-sel dan T-sel dan sebagainya jadi biasanya yang dihasilkan duluan dari vaksinasi itu immunoglobulin M karena immunoglobulin M itu dia pentamer jadi lebih efektif tapi umurnya hanya satu minggu saja kemudian setelah itu barulah dibentuk immunoglobulin G jadi mengenai berapa lama vaksin ini bisa bertahan artinya immunitasnya bisa bertahan atau memori sel itu sangat bervariasi sekali tentunya untuk COVID-19 ini datanya masih simpang siur ada yang mengatakan 3 bulan ada yang mengatakan lebih lagi sampai 6 bulan dan sebagainya itu bisa dimengerti karena ini sangat baru jadi barangkali nanti setelah setelah 1 tahun dilihat ternyata masih ada ini apa namanya immunitasnya diperpanjang lagi tapi minimal saat ini sampai saat ini barangkali sekitar 3-6 bulan itu masih aktif nah itu itu berdasarkan data-data yang yang dikumpulkan secara ini ya secara berkesenambungan saat ini karena memang vaksinasinya baru mulai jadi belum tahu dan saya yakin juga beda orang itu beda responnya jadi kan ada yang namanya efektivitas dari vaksin katanya nah itu walaupun efektivitasnya katanya 70% itu secara ini secara umum disebabkan wah kalau divaksinasi 100 orang itu 70 yang berhasil dan 30 yang tidak berhasil saya kira tidak sesimpel itu ya jadi terutama efektivitas itu juga dilakukan atau dihitung berdasarkan daripada clinical study nah seperti yang kita sebutkan tadi itu beda negara itu walaupun produknya sama itu angkanya itu bisa beda karena bagaimana sikap hidup daripada masyarakat yang atau orang-orang yang mendapat vaksin ketika clinical study itu sendiri juga akan hasilnya itu akan beda saya kira tapi secara umum kalau efektivitasnya di atas 50% itu sudah aseptable karena memang vaksin influenza yang biasa digunakan setiap tahun juga efektivitasnya itu sekitar 60% kok 50-60% terutama karena influenza karena tadi segmented RNA genome-nya tadi jadi itu mutasinya sangat cepat jadi kalau ditanya seberapa cepat virus itu bisa bermutasi itu juga sulit untuk dijawab karena mutasi itu kebanyakan terjadi secara random secara random berangkali juga environment daripada virus itu yang menentukan seberapa cepat virus tadi termutasi apalagi RNA virus barangkali lebih banyak terpapar cahaya barangkali mutasi lebih cepat kemudian makin banyak manusia yang terinfeksi dalam waktu yang lama juga mutasi akan terjadi karena ketika infeksi tentunya mereka melakukan replikasi mutasi itu biasanya terjadi ketika replikasi juga jadi makin sebenarnya kalau COVID-19 ini tertangani secara cepat barangkali mutasi tidak banyak terjadi tapi karena ini sudah satu tahun tidak tertangani juga jadi kesempatan untuk bermutasi itu makin tinggi karena mereka itu replikasi terus jadi ketika saat replikasi itu terjadi misalnya inkoperasi daripada asam nukleatnya itu salah misalnya apalagi seperti yang saya sebutkan tadi RNA polimeris itu proofreading nya itu tidak begitu bagus jadi walaupun asam amino yang diinkoperasikan ke dalam RNA tadi salah itu tidak diperbaiki sama dia akibatnya terjadilah mutasi tapi mutasi itu sebenarnya di virus RNA virus itu biasa itu tidak seharusnya menjadi varian baru sebenarnya secara serologikal itu kalau menghasilkan virus baru artinya serotapnya beda itu yang baru kita sebut varian baru kalau hanya mutasi yang tidak menghasilkan perubahan atau sangat kecil sekali barangkali itu bukan varian baru tapi tentunya mutasi jadi jawabannya itu memang sulit untuk kita ketahui seberapa cepat mutasi bisa terjadi masih ada pertanyaan Prof Taipo Prof Taipo bisa dilihat di chat juga atau saya bacakan silahkan Prof Taipo jadi ini ini ada dari Pak Zri Puntirta ingin bertanya bisakah vaksin menjadi penyebab alergi karena banyak juga masyarakat yang punya realit alergi khawatir untuk dipaksin silahkan Prof Taipo tentu tentu vaksin itu kan bahan asing ya bahan asing dari luar tubuh masuk ke dalam tubuh itu secara natural itu tubuh kita akan merespon jadi tergantung pasiennya atau tergantung individunya kalau memang punya hypersensitivity problem jadi tanpa vaksin juga makan udang juga bisa kena alergi jadi tergantung orang jadi kalau vaksin itu sendiri apalagi kita masukkan barang asing ke dalam tubuh kita tidak melalui mulut malah langsung ke dalam darah atau ke dalam tisu kalau memang punya latar belakang alergi yang cukup berat barangkali harus hati-hati dan harus didiskusikan dengan dokternya tapi kalau hanya merah-merah itu saya kira biasa justru seharusnya kalau ada merah di tangan begitu kita harus senang berarti tubuh kita itu merespon jadi ambil positifnya asal tidak menyebabkan sesuatu yang ini kalau di sini setelah dapat vaksin biasanya 15 menit itu disuruh tunggu tidak boleh pulang dulu jadi dia mati kalau tidak ada reaksi alergi dan sebagainya baru boleh pulang kemudian semua vaksin ada efek sampingnya sedikit seperti itu tapi tentunya yang seperti yang saya sebutkan waktu kita bincang-bincang sebelum mulai tadi kalau kita ingat semua waktu kita di vaksin cacar barangkali yang kelahiran di atas tahun 70-an sudah tidak dapat itu ya itu cacar itu sampai bengkak itu kan dulu sampai bengkak tangan kita itu sampai bernanah kadang-kadang jadi waktu itu kita nerima jadi jadi saya kira vaksin ini kalau menurut saya juga ini pendapat pribadi seperti minum obat juga jadi minum obat itu kan ada ada benefit and risk jadi obat itu semua ada efek sampingnya benefit and risk jadi ada ada manfaat dan mudaratnya jadi yang kita perlu pikirkan di sini adalah mempertimbangkan antara benefit dan risk tadi jadi kita minum obat itu kan benefitnya misalnya 80% risknya 20% ya kita kita ambil karena daripada sakit gitu ya sama juga dengan vaksin ini kalau menurut saya perlu kita pertimbangkan benefitnya untuk saya apa dan risknya jadi kalau risknya lebih tinggi misalnya kita punya reaksi alergi yang sangat tinggi sekali nah itu barangkali perlu kita pertimbangkan atau diskusikan dengan dokter kita saya kira demikian ini ada menyusul pertanyaan masih ada beberapa yang pertama ya kalau pembuatan vaksin konvensional itu kan perlu waktu lama ya antara 10 sampai 15 nah sekarang kan ada platform baru ya teknologi vaksinnya apakah efek sampingnya bagaimana gitu untuk yang platform baru ini gitu baik terima kasih saya hanya ingin ini mengklarifikasi jadi yang konvensional itu bukan pembuatannya itu lebih lama dari yang baru tapi yang saya tunjukkan tadi adalah ya ininya proses persetujuan daripada FDA-nya kalau dulu itu sampai 10 tahun prosesnya baru mendapat persetujuan saat ini hanya 2 tahun tapi konvensional misalnya platform yang konvensional dengan yang baru memang konvensional barangkali agak lebih lebih butuh waktu karena ini ya masih menggunakan whole virus ya yang inactivated whole virus jadi maksudnya virusnya itu masih harus dikembangyakan dan membutuhkan misalnya BLS3 facility untuk bisa melakukannya dan sebagainya sementara yang platform yang baru misalnya seperti RNA itu messenger RNA itu kan bisa disintesa sebenarnya jadi bisa disintesa tapi membutuhkan ini apa namanya lipo nanopartikel ya untuk memproteknya nah itu teknologinya sebenarnya sudah bagus saat ini jadi efek sampingnya sebenarnya hampir ya saat ini sih kita masih masih belum tahu banyak tentang yang platform yang baru mRNA karena ini baru pertama sekali digunakan sebagai sebagai vaksin tapi sejauh ini efek sampingnya itu sangat minimal kemudian kalau kita pikirkan juga nah ini makanya bagi orang biokimia dan biologi barangkali bisa ini dengan pengetahuan yang kita punya saat ini barangkali bisa kita melihat bahwasannya mRNA sendiri itu di dalam sel itu dilepaskan di dalam cytoplasma nya di cytoplasma nya itu tidak pergi ke nukleus dan itu pertama yang kedua setelah digunakan oleh ribosom menghasilkan protein biasanya itu akan di diuraikan kan di dalam sel kita itu ada RNA namanya jadi yang bisa menghidrolisa jadi dari segi mRNA nya sendiri sangat tidak berbahaya kalau menurut saya jadi tapi nanopartikelnya ini nya liposomnya dan sebagainya apakah nanti menghasilkan efek samping dan sebagainya itu barangkali tapi itu juga sudah digunakan untuk tujuan-tujuan lain jadi barangkali tidak bermasalah tapi ya itu still harus menunggu kira-kira beberapa saat sampai teknologi nya itu benar-benar di accept sama orang kemudian ini ada pertanyaan unsur dari beberapa dari Ripki bertanya adakah kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh nanopartikel dalam melapisi tipe vaksin mRNA oh kriteria khusus iya jadi kriteria khususnya itu mRNA ini kan dia itu negatif di charge mRNA itu negatif di charge sementara liposom itu biasanya juga negatif di charge jadi pada awal-awal perkembangan daripada teknologi ini itu tidak sangat sulit sekali mereka untuk membungkus mRNA tadi menggunakan lipo nanopartikel tadi tapi kemudian dikembangkan dengan melakukan modifikasi daripada lipid dia sendiri itu menjadi lebih positif atau neutral jadi harus ada penelitian penelitian awal sebenarnya ini kan bukan hanya digunakan untuk vaksin saja sebenarnya jadi mRNA terapi ini digunakan untuk yang lain-lain juga jadi untuk delivery-nya itu sebenarnya delivery system-nya ini sudah teknologinya sudah dikembangkan dalam sudah berapa lama jadi salah satu yang mereka pelajari atau alami bahwasannya lipid nanopartikel yang biasa digunakan itu tidak bisa digunakan dalam hal ini untuk RNA karena ada persamaan charge tadi tapi setelah melakukan modifikasi daripada lipidnya jadi itu yang membuat sekarang ini visibel untuk menghasilkan nanopartikel tadi itu yang saya tahu mungkin nampak seperti produk Pfizer sama Moderna itu di storage-nya kan beda Pfizer itu minus 70 kalau Moderna kan sekitar 4 20 kalau saya salah itu kan masalah di kita juga untuk cold chain-nya kan susah minus 70 mungkin barangkali terkait dengan itu ya kestabilan lipidnya nanopartikelnya barangkali ya jadi ini lucu ceritanya karena apa karena beberapa waktu yang lalu itu kita undang profesor yang ikut dalam pengembangan daripada delivery system daripada mRNA dari Pfizer jadi saya sebenarnya belajar dari beliau itu tentang pengembangan daripada lipid nanopartikel ini jadi pertanyaan itu muncul jadi kenapa harus minus 70 degree dan dia itu tidak bisa menjawab karena dia bilang tidak harus begitu tapi oleh Pfizer diputuskan untuk apa namanya diputuskan minus 70 untuk 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 penyimpanannya karena barangkali datanya itu yang mereka selamat dengan data itu mereka tidak berani menaikkan ini tapi barangkali kalau menurut dia barangkali setelah ada penelitian lebih lanjut itu akan berubah jadi so far barangkali mereka hanya mencoba karena waktunya tidak banyak kan waktunya tidak banyak jadi mereka barangkali melakukan percobaan disimpan dalam minus 70 degree itu bisa bisa tahan untuk katakanlah dua bulan atau tiga bulan tapi kalau di bawah itu mereka tidak pernah coba barangkali jadi barangkali sekarang sudah karena mereka melihat moderna kok bisa gitu ya tapi juga barangkali seperti yang Prof Toto bilang barangkali teknologi lipidnya sendiri berbeda jadi stabilitasnya agak berbeda ini sudah satu jam setengah waktu kita pakai apakah Prof Toto masih ada waktu silahkan Prof Toto sebenarnya kita masih ada 15 menit lagi silahkan silahkan Prof Toto ini Prof Toto ini saya akan majukan beberapa pertanyaan ini kaitan dengan masalah virusnya dan kebetulan ini kami di Pakul Nazmipa ini sedang mengembangkan salah satu alat penanggulangan COVID-19 ini yaitu dengan eksternal oral aerosol suction terutama untuk dokter gigi dokter penyakit dokter telinga hidung dan tenggorokan yang kontak langsung dengan pasien di rongga mulut hidung dan mata nah ini kami sedang melakukan atau sedang membuat alat itu meskipun ini sudah banyak alat-alat yang dari China juga banyak nah ini kira-kira nanti kalau dengan arat eksternal aerosol suction ini si virus ini kira-kira bisa tertarik beberapa persen tentunya dengan power tertentu dan ini yang menjadi keluhan itu banyak dokter gigi yang langsung terkena dan meninggal ini yang keluhan-keluhan di kedokter gigi waktu itu saya mendesain dengan beberapa tim dan akhirnya saya menunjuk membentukin di fakultas MIPA UNPAD ini untuk membuat eksternal aerosol suction ini dan insya Allah bulan April ini sudah diproduksi nah kira-kira dengan alat ini seberapa besar efektivitasnya terutama untuk yang langsung berhubungan dengan si pasien mungkin itu saja barangkali ada riset-riset tentang masalah aerosol suction atau lainnya atau HEPA filter nah sistem yang kami buat itu adalah suction nya kemudian itu adalah lapisan karbon adalah lapisan HEPA dan terakhir UP Bagaimana peranan UP itu terakhir peranan UP dalam membunuh virus ini saya pikir itu mungkin barangkali ada riset-riset awal yang meneliti tentang itu terima kasih terima kasih mohon maaf saya kurang tahu tentang aerosol suction ini tentunya barangkali apa namanya kalau memang sudah dipublish itu bisa dilihat dipublikasi saya barangkali sulit mau respon karena memang tidak tahu alatnya juga bagaimana tidak tahu tapi kalau mengenai UV itu UV apa yang digunakan ya itu saya lupa UV ukuran berapa karena UV kan ada UV A UV B UV C jadi biasanya UV C untuk yang seperti itu tapi dan tentunya kemudian apakah waktu paparan dari UV itu cukup atau tidak karena saya kurang tahu juga pengaliran udaranya kalau hanya lewatnya cepat saja gitu barangkali dampaknya juga kurang jadi ya mohon maaf Prof terima kasih mungkin ini menyambung juga jadi kami itu sedang mengembangkan vaksin kemudian berbasis farmakogenomi khususnya yang MHC tadi ya ternyata memang bervariasi sekali apalagi genetik Indonesia karena banyak perkawinan gitu ya jadi HLA-nya itu sangat variable jadi terkait dengan MHC MHC maupun 2 jadi kita sekarang sedang mengumpulkan collecting data HLA yang tersebar di Indonesia kemudian juga varian yang ada di Indonesia jadi kita mencoba membuat suatu epitope mencari suatu epitope yang memang berinteraksi tadi seperti prop saya jelaskan yang adaptif imunitas jadi artinya epitope yang berinteraksi dengan reseptor reseptor sitotoxic gitu ya dan kemudian kita rangkai itu bisa mRNA nanti ya atau bisa juga protein kalau DNA memang agak jauh ya prop itu harus masuk dulu ke nukles kalau mRNA mungkin sampai ke sitoplasma dia akan bergabung dari bosom kemudian diapresikan jadi itu mungkin kami ini perlu juga ada informasi informasi yang seperti tadi prop tepo bisa mengundang orang yang berdesain apa namanya nanopartikel lipid apakah kita bisa ada forum untuk berdiskusi mengenai desain artinya ini saja prop tepo tidak hanya COVID kita itu HPP masalah juga kasusnya banyak terutama ibu-ibu yang memang kecil yang cervical cancer kemudian dengue juga banyak kasusnya apalagi mungkin dengan ADE ADE kita juga bagaimana bisa mendesain suatu vaksin yang memang tidak sampai terjadi ADE untuk virus dengue dan cikungunya jadi kita mendesain beberapa vaksin tapi kita perlu ada suatu forum prop tepo untuk masukan-masukan yang lebih prospekt untuk ke depan terima kasih prop tepo ini hanya informasi saja makanya saya ingin ada waktu khusus mungkin kita bicara mengenai pengalaman vaksin dan bioparma artinya sudah bersedia untuk sama-sama karena saya lihat bioparma lebih mengembangkan teknologi yang sudah dari dulunya dan memang untuk ke arah yang rasional desain itu agak lama mungkin perlu ada suatu forum yang seperti juga ok akan membuat vaksin halal terima kasih terima kasih prof Toto jadi apa itu tadi prof Toto bilang tentang major histocompatibility kompleks itu itu ininya variasinya terlalu banyak di Indonesia orang kita jadi mungkin kita akan mencari suatu epitope promisius artinya promisius itu satu epitope tapi untuk semua MHC itu kita lagi bangkan jadi promisius jadi artinya kita mengembangkan suatu epitope yang konsep di semua strain juga bisa juga untuk semua alel dari HLA itu jadi artinya sangat cocok jadi ada dua pendekatan kita satu mencari epitope yang konsep di spike atau di mana atau di protein N juga nukle kapsit artinya dia tidak mengenang ada mutasi yang penting antibody bisa penetrasi kalau kalau untuk antibody biasanya Prof. Toto itu memang yang lebih efektif bagian spike-nya karena itu yang bisa dilihat permukaan kalau sudah masuk ke dalam sel tentunya yang lain-lain juga kelihatan di dalam sel kalau itu hanya cytotoxic T-sel yang bisa bekerja tapi yang harus dibunuh selnya betul cytotoxic betul ini Prof. Toto mudah-mudahan nanti kita akan membuat laboratorium vaksin halal mudah-mudahan nanti Prof. Taipo sebagai narasumber bisa membantu nanti Prof. Taipo untuk keputian kita bersama Prof. Taipo saya hanya bisa mendukung-dukung saja barangkali nanti saya carikan teman yang lebih ahli dalam bidang vaksin khusus mungkin waktu juga yang membatasi kita Prof. Taipo ada kegiatan lain kita akhiri untuk sesi paparan ini selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kesedihan Prof. Taipo untuk memberikan pengetahuan pengalamannya yang sangat bermanfaat tentunya buat saya dan seluruh ini peserta karena rupa banyak juga hampir berapa seratus tadi ada seratus semanpuluhan sekarang seratus semanpuluh empat peserta itu kalau boleh diizinkan ini karena saya lihat ada beberapa pertanyaan berangkali saya bisa cepat saja ini jawabnya terima kasih kesian kalau tidak sudah capek-capek nulis ini oke ini apa mohon izin pertanyaan bertanya apakah ada larangan makanan minuman atau kegiatan setelah melakukan vaksin tidak ada silahkan melakukan berkegiatan seperti biasa dari teknologi yang dikembangkan vaksin yang menjanjikan di masa yang akan datang sebagai preventif terapi jadi begini untuk pemilihan vaksin ini sebenarnya kalau menurut saya itu sama-sama bagus tergantung ini masing-masing itu punya pros and cons jadi vaksin Sinovac misalnya itu kan platformnya itu lebih konvensional tapi bagusnya itu sudah biasa dilakukan yang kedua itu untuk di Indonesia itu sudah bisa dilakukan oleh biopharma misalnya jadi lebih ini ya lebih accessible bagi kita di sana jadi kalau seperti mRNA walaupun sepertinya wah begitu tapi teknologinya terlalu jelimet membuat nanopartikel dan sebagainya kemudian juga walaupun lebih efektivitasnya itu dianggap lebih tinggi tapi belum tentu yang Sinovac juga tidak tidak bagus atau yang AstraZeneca yang Johnson & Johnson misalnya karena tujuan kita vaksinasi ini supaya tidak meninggal jadi tergantung tujuannya kalau kita divaksinasi tidak mau sakit sama sekali itu kadang-kadang tidak begitu seperti itu artinya semua vaksin yang dicoba saat ini itu 100% proteksi orang tidak meninggal tapi ada sebagian vaksin yang orang tetap sakit walaupun sakitnya itu ringan jadi kalau kita harus menunggu saya tidak mau vaksin ini saya mau vaksin yang itu tapi kalau tidak datang-datang akhirnya kita seperti main api jadi kalau ada kesempatan mendapatkan vaksin silahkan saya kira langsung kemudian ini ada percayaan ini perihal long haul COVID-19 kemudian apakah apa mungkin orang-orang yang divaksin mengalami jauh-jauh jangka panjang tersebut saya kira tidak saya kira tidak karena vaksinasi itu sebenarnya hanya hanya menghasilkan di body banyak organ-organ kita yang terganggu karena virus tadi saya kira demikian Prof Toto terima kasih atas kesempatan terima kasih baik apa sebelum ditutup berangkali saya hanya ingin mengatakan terima kasih sekali atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada pernyataan saya yang salah dan tidak pada tempatnya karena saya tahu saya sadar ketika diskusi tentang sains biasanya itu saya ceplas-ceplas saja jadi tidak ada diplomasinya jadi mana tahu ada yang salah mohon dimaafkan wawillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih banyak kembalikan ke Prof. Sudirajat sudah selesai tugas moderator Pak baik terima kasih Prof. Toto yang sudah memandu kegiatannya dengan baik terima kasih juga ke yang paparannya sangat menarik dan ini menambah wawasan meskipun saya bukan orang kimia bukan orang biologi tapi dengan paparan ini Alhamdulillah ini bisa mendapat gambaran nah sebelum saya tutup mungkin berangkali ada hal yang disampaikan oleh Ibu Atikbud dari USA sana meskipun sudah malam Prof. Obis bangga ya terima kasih terima kasih Prof. Sudirajat kemudian Prof. Taifu banyak sekali walaupun saya tidak bukan sebidang namun paparan dari Prof. Taifu itu sangat mencerahkan banyak perkembangan terkini yang ternyata sangat progresif secepat perkembangan virus tentunya apa namanya virtual public lecture ini atau kuliah umum ini mudah-mudahan bisa berseri karena saya yakin Prof. Taifu ini memiliki update dari aspek keilmuan dan juga tadi mengenai riset-riset yang dibutuhkan dibutuhkan bahkan mudah-mudahan harapannya adalah terjadi riset collaboration bagaimana cara untuk membrijingnya saya melihat satu poster yang diposting Prof. Taifu yaitu Prof. Bambang Brojo sebagai Menteri Riset Teknologi dan RIN sebagai salah satu pembicara yang juga mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pembuka pak ya pak ya kami sangat siap sekali di KBRI Washington DC untuk katakanlah menjadi corong untuk mengembangkan research science in virus and vaksin pak antara Indonesia Amerika yang nanti mungkin bisa disonding kepada Bapak Menteri barangkali berkenan mungkin pada acara itu bisa juga adikmu dihadirkan Pak Taifu untuk mengangkat tentang topik-topik yang barangkali bisa dialokasikan oleh Cambridge Tech BIN untuk lebih fokus karena kan sekarang ahlinya ada Prof. Taifu di Amerika kemudian dengan yang lainnya dan juga mungkin UNPAD saya juga berbicara kepada Prof. Sudrajet ada tidak dosen muda atau dosen yang sedang menukuni tentang vaksin ini di mikrobiologi yang nanti bisa dilingkan dengan Universitas di Amerika Serikat yang sedang penelitian vaksin saat ini ada mahasiswa Indonesia sedang studi S3 dan ikut projek supervisor-nya tentang vaksin dan sangat luar biasa update yang saat ini betul-betul dibutuhkan oleh industri mungkin itu take away-nya Prof. Sudrajet Prof. Iman Rahayu sebagai Pak Dekan juga Bu Rektor dan juga perwakilan dari anggota MRPTNI lainnya kami mengucapkan selamat atas terlaksananya kuliah umum perdana di tahun 2021 untuk pelaksanaan program P2P people to people relationship mudah-mudahan bisa terlaksana dan mari kita kawal bersama-sama Prof. Taifu mudah-mudahan bisa terwujud dalam bentuk dukungan atau launching bersama research collaboration dengan katakanlah dana yang sangat memungkinkan dari kedua belah pihak demikian mungkin kita lebih fokus tadi ya bagaimana untuk mendukung pelaksanaan research collaboration ini terima kasih terima kasih kepada Prof. Taifu Prof. Popi kemudian juga Ibu Siti Nur Hayati koordinator bidang biologi dari Aifu kemudian juga terima kasih kepada MRPTNI yang sudah memfasilitasi ini semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar untuk ke depannya kemudian perlu kami sampaikan peserta pada saat ini yang mendaptar sampai tadi pagi itu adalah 212 peserta terdiri dari 17 perguruan tinggi dan 3 institusi baik lembaga research dan lainnya kemudian juga melalui Zoom linknya ini melalui Zoom dan Youtube jadi mungkin yang 212 ini tidak semuanya melalui Youtube eh melalui Zoom ini jadi mungkin melalui Youtube dan kami juga sangat berterima kasih kepada Pak Dekanipa dan jajarannya yang sudah memfasilitasi Zoom ini Zoom dan Youtube terutama Pak Dekan dan Pak Wadek yang mengkoordinasi bidang IT-nya Alhamdulillah ini bisa berjalan lancar dan tidak apa tidak terlalu banyak noise dalam virtual public lecture ini saya pikir itu mungkin yang bisa saya sampaikan kemudian saya juga terdapat ucapkan terima kasih kepada para profesor yang sudah hadir baik dari lingkungan UNFAR maupun dari perguruan tinggi lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu para peserta itu dosen peneliti dan para mahasiswa yang sudah terlibat ini nah kegiatannya tanpa butungan mereka juga kita tidak akan bisa berjalanin baik betul-betul sukses untuk para mahasiswa para profesor dan untuk kita semua dan selalu sehat dan mudah-mudahan dalam menghadapi COVID-19 ini kita selalu fight sekian lagi terima kasih sampai ketemu nanti dalam virtual public lecture berikutnya dan mudah-mudahan nanti yang bisa mengkoordinir mungkin saya atas sejen padekan bisa membentuk satu tim khusus untuk virtual public lecture ini supaya nanti bisa lebih menyebar copy IC copy IC kelas resayan mungkin nanti akan saya aktifkan lagi kemudian penyusunan kurikulum ini yang agak kesulitan masalah dari segi waktu perbedaan waktu ini agak sulit jadi kalau untuk kuliah umum itu agak sulit tapi Alhamdulillah tahun ini sudah berjalan satu dua mata kuliah satu mata kuliah dan dua mata kuliah tim teaching itu sudah berjalan di semester ini dan ini bisa dikongsi semua perguruan izin Prof Sudrajat Prof Iman barangkali ini karena sudah diamanatkan oleh kolaborasi P2P ini untuk kluster Sain itu adalah unitas pajajaran unitas pajajaran itu adalah representasi dari MRPTNI untuk kluster ini dan kebetulan topik yang diangkat adalah virus dan vaksin ini adalah momentum untuk lebih menseriusi tim tadi yang disebutkan oleh Prof Sudrajat Prof Iman agar lebih teknis dan bahkan bisa lebih banyak peserta yang mendapatkan manfaat ini saya yakin waktu itu penunjukkan UNPAD sebagai kluster Sain ini dalam dua hari saya bilang Prof Sudrajat ini harus selesai 17 halaman rencana roadmapnya dalam dua hari Prof Sudrajat langsung jadi Prof Iman jadi ini luar biasa ini Pak Sudrajat ini pokoknya kerjanya lebih cepat dari anak muda jadi luar biasa apa yang diminta Prof Taifu ingat ya ini gimana ini belum jalan ini belum jalan akhirnya jadi dan kita sangat optimis dan Prof Taifu yang langsung memberikan kuliah jadi itu saya meyakini kami meyakini kluster ini kluster yang sangat katakanlah kekenian sedang happening dan juga mudah-mudahan tim dari UNPAD bisa lebih tadi seperti Prof Sudrajat bisa dibantu ada tim khusus yang memang bisa lebih katakanlah menggali sebajak banyak yang bisa berpartisipasi dan juga mengelingkan dengan mitra-mitra yang lainnya jadi istilahnya sebagai fasilitator untuk bridging seperti tadi disampaikan kan ada agenda-agenda yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat kucuran impact impact faktor dari Prof Taifu itu harus kita manfaatkan Prof ini makhluk langka saya katakan tidak mudah untuk mendapatkan sekali Prof Taifu yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai evaluator untuk proposal-proposal berkelas dunia dan bahkan beliau sangat berkenan sekali untuk membantu ini karena memang memberikan manfaat seluas-luasnya bagi bangsa Indonesia dan juga untuk hubungan diplomatik educational and research diplomasi bagi Indonesia dan Amerika Serikat mudah-mudahan UNPAD bisa lebih apa namanya timnya bisa segera dilaunching segera terima kasih terima kasih terima kasih banyak ini Pak Dekan dan jajarannya yang sampaikan untuk Prof ini mari kita kerjakan secepat mungkin mungkin dalam beberapa hari ini kita harus sudah mulai punya remitnya terpikir itu yang biar kita sampaikan pada hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kehidupan ini dan pertemuan ini kita tutup dengan bacakan Alhamdulillah 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 maaf kalau ada kekurangan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi di Indonesia selamat malam di selamat beristirahat Prof Taibo dan Prof Popi Prof Taibo Prof Popi terima kasih terima kasih semuanya di Origen sudah malam ya sudah jam 10 malam selamat istirahat Prof Taibo terima kasih Prof nanti kita lanjutkan untuk yang cluster lainnya baik PR kita banyak ya baik terima kasih Pak Dekan Prof semuanya terima kasih Pak Ternuhun terima kasih Pak Ternuhun terima kasih Pak Ternuhun Pak ya Dekanat Pak Ternuhun Pak Ternuhun